Berapa lama itu satu cycle, satu putaran, enam kali kemoterapi itu berapa lama? Aku pertama kali kemo lakukannya di Singapur, di Singapur sekali. Dan pada saat itu seharusnya, itu harus dokter bilang harus tujuh kali. Aku gak mau tinggal di Singapur selama delapan bulan atau tujuh bulan ya. Wow, mahal banget kan di sana. Terus udah gitu ya, akhirnya bisa, kata dokter, obat kemonya itu dibawa ke Indonesia. Dan aku bisa melakukan kemoterapi di Indonesia dengan bawa obat dari Singapur. Obat-obat yang dari Singapur. Jadi kemo pertama aku di Singapur, bawa obat-obatnya ke Indonesia. Kemo kedua, aku gak bisa melakukan kemo itu di rumah sakit. Karena rumah sakit gak bisa bawa obat dari luar. Harus obat yang ada di rumah sakit. Akhirnya suami aku cari dokter dan suster yang bisa melakukan kemo di rumah. Itu boleh ya? Boleh. Katanya di Amerika udah sering banyak pasien yang melakukan itu di Indonesia aja. yang gak terlalu banyak. Akhirnya aku melakukan kemo kedua di Indonesia, di rumah. Ini di kamar aku kan? Oke. Ini kamar. Ini yang kedua ya, kemo kedua. Sudah mulai di Indonesia. Kemo kedua di Indonesia. Kemo ketiga di Indonesia. Sampai kemo yang kelima di Indonesia. Yang terakhir. Kemo terakhir di Singapur. Oke, itu totalnya jarak dari satu sampai ke enam selesai. Satu cycle, satu putaran kemoterapi. Jadi kemo-nya per tiga minggu. Oh, per tiga minggu. Per tiga minggu. Tiga minggu stop. Waktu habis kemo, satu minggu setelah habis kemo, itu badan aduh. Itu efeknya ya, Kak. Efeknya sih kalau mau cerita. Nah, itu dia karena banyak sekali penderita cancer yang kanker itu yang punya cerita di saat melakukan kemoterapi itu mereka bahkan ada yang tidak kuat. Untuk berhenti sesi kemo-nya ya. Untuk mempertahankan badannya sendiri. Sakit. Sakit. Nah, itu rasanya gimana, Kak Kiki? Aku juga sebelum aku melakukan kemo, suami aku udah bilang, kamu yang kuat ya. Kamu yang kuat. Karena kemo itu sangat menyiksa badan kamu. Dan kamu ingat. Habiskan badan. Iya. Kamu, pokoknya harus kuat. Waktu aku kemo, aku tuh bener-bener ngerasain. Apa ya, dokter bilang nanti muntah-muntah dikasih obat muntah-muntah. Nanti diare dikasih obat diare. Nanti ini semua obat segala macam, nanti sariawan, kuku, patah, apa, mula, sering. Semua obat, satu tas dari Singapura, aku bawa itu obat semua. Efek kalau misalkan ada masalah setelah kemo. Ternyata? Ternyata aku sangat bersyukur. Gak ada? Gak ada masalah itu. Aku gak, bener-bener ini kayak apa ya, miracle. Tapi, iya, mujizat, mujizat, aku gak ngalamin itu. Cuma yang anehnya, apa yang dokter bilang ini, 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 ini. Aku cuma ngalamin apa? Aku susah ke, sorry, ke toilet, ke belakang. Bisa sampai, susah banget itu. Malah orang bilang diare, malah aku gak bisa. Oke, jadi tidak ada yang merasa segala macam. Karena ada orang bilang ini kesakitannya sangat luar biasa. Muntah-muntah, diare, segala macam, rontok, rambut. Ya, rambut aku masih ada. Iya, yang hebat sekali. Terus udah gitu, aku cuma muka aku kayak full moon. Agak lebih papi ya, lebih bulat. Jadi muka aku kulit, muka aku kok bengkak gitu. Terus berat badan aku gak turun. Iya kan berat, ini. Iya, aku dulu gitu ya, full moon. Jadi muka aku full moon, jadi kata dokter itu. Sama flek-flek muka. Oh, hanya sebatas itu aja.